1. Tindakan sosial yang dilakukan seseorang berdasar pertimbangan dan pilihan sadar, yang berhubungan dengan tindakan itu dan ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya, adalah pengertian, arasionalitas eksperimen, derasionalitas berorientasi nilai, C. Rasionalitas Elemen, D. Rasionalitas Parlemen, E. Rasionalitas Instrumen Jawaban yang benar adalah E. Pengertian konsep rasionalitas instrumen, di mana seseorang membuat tindakan berdasarkan pertimbangan, pilihan sadar, serta ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. 2. Setiap umat beragama akan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Ibadah agama yang dilakukan umat beragama merupakan contoh tindakan, A. Afektif, D. Rasionalitas Berorientasi Nilai, C. Tradisional, D. Rasionalitas Parlemen, E. Rasionalitas Instrumental Jawaban yang benar adalah A. Ibadah agama yang dilakukan oleh umat beragama termasuk dalam kategori tindakan afektif, di mana ibadah tersebut dilakukan berdasarkan pada perasaan, keyakinan, dan emosi yang kuat terkait dengan ajaran dan kepercayaan agama mereka. 3. Penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, gangguan-gangguan, perbuatan kekerasan, dan mengacaukan rencana pihak lain merupakan contoh-contoh kontravensi. A. Umum, B. Sederhana, C. Intensif, D. Rahasia, E. Statis Jawaban yang benar adalah C. Contoh-contoh yang disebutkan termasuk dalam kontravensi yang bersifat intensif, karena menunjukkan tingkat penolakan, perlawanan, dan gangguan yang lebih kuat atau ekstrim terhadap rencana atau tindakan pihak lainnya. 4. Bentuk Akomodasi Bermacam-macam Salah satu bentuk akomodasi berupa usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih, demi tercapainya persetujuan bersama disebut, A. Kompromi, B. Arbitrase, C. Mediasi, D. Konsiliasi, E. Toleransi Jawaban yang benar adalah A. Bentuk akomodasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah kompromi di mana pihak-pihak yang berselisih berusaha untuk mencapai titik tengah atau kesepakatan bersama dengan saling mengurangi atau menyesuaikan keinginan-keinginan mereka. 5. Adanya keseimbangan dalam interaksi antara orang per orang atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma dan nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat adalah dikenal dengan istilah A. Kerja sama, B. Akomodasi, C. Asimilasi, D. Akulturasi, E. Difusi Jawaban yang benar adalah B. Deskripsi yang diberikan cocok dengan konsep akomodasi yang mengacu pada keseimbangan atau penyesuaian antara individu atau kelompok dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. 6. Dalam penyelesaian dapat ditempuh berbagai cara Suatu cara mencapai kompromi karena pihak-pihak yang bertikai tidak dapat menyelesaikan sendiri pertentangan itu disebut A. Konsiliasi, B. Kompromi, C. Arbitrase, D. Mediasi, E. Toleransi Jawaban yang benar adalah A. Deskripsi yang diberikan cocok dengan konsep konsiliasi di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau pertentangan mengajukan penyelesaian kepada pihak ketiga untuk membantu mencapai kesepakatan atau kompromi 7. Ketika terjadi konflik atau pertentangan harus dicari solusi untuk menyelesaikannya Suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan disebut A. Mediasi, B. Akomodasi, C. Kompromi, D. Arbitrase, E. Toleransi Jawaban yang benar adalah C Cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan dapat dilakukan melalui kompromi di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan masing-masing tanpa menyadakan pihak yang bersengketa 8. Salah satu faktor yang mendasari interaksi sosial di mana seseorang berusaha mengikuti orang lain dalam hal cara berpakaian, model rambut, gaya bicara, dan bertingkah laku disebut A. Imitasi, B. Sugesti, C. Identifikasi, D. Simpati, E. Empati Jawaban yang benar adalah A Faktor yang digambarkan adalah imitasi di mana seseorang meniru atau mengikuti orang lain dalam hal perilaku, gaya berpakaian, cara bicara, dan aspek lainnya sebagai bagian dari interaksi sosial 9. Pengaruh yang diberikan oleh pihak lain baik itu berupa pandangan, sikap, maupun perilaku sehingga orang yang mendapat pengaruh tersebut akan mengikuti tanpa berpikir panjang disebut A. Imitasi, B. Sugesti, C. Identifikasi, D. Simpati, E. Empati Jawaban yang benar adalah B Deskripsi yang diberikan cocok dengan sugesti di mana seseorang terpengaruh oleh pandangan, sikap, atau perilaku orang lain tanpa mempertimbangkan secara kritis sehingga mengikuti tanpa banyak pertimbangan atau pemikiran panjang 10. Gofar prihatin dengan kondisi yang dialami oleh warga Aceh yang terkena bencana gempa bumi Oleh karena itu, dia menyumbangkan semua tabungannya Tindakan yang dilakukan Gofar merupakan wujud dari A. Simpati, B. Empati, C. Motivasi, D. Sugesti, E. Imitasi Jawaban yang benar adalah A Tindakan yang dilakukan Gofar lebih cocok digambarkan sebagai simpati di mana dia merasa prihatin dengan kondisi orang lain dan bertindak untuk membantu tanpa perlu merasakan atau memahami secara mendalam perasaan atau situasi mereka Terima kasih telah menonton!